KOREO TIMNAS Koreo Timnas jadi sorotan 70 ribu penonton padati stadion sejak pagi. Pemain Jepang kaget, jalangan macet total full supporter Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 laris manis dan membuat tiket habis terjual. Sekitar 60 ribu orang bakal hadir langsung ke stadion utama Glora Bung Karno pada Jumat 15 November. Jumlah tersebut tentu membuat kawasan SUGBK bakal padat oleh banyak orang. Semua sektor sudah dikerahkan termasuk pemain ke-12 atau fans Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga besar di beberapa jam lagi. Indonesia akan menjadi negara pertama yang mencoba peruntungan mengalahkan Jepang. Kabar tentang stadion utama Glora Bung Karno atau SUGBK yang akan dipenuhi oleh puluhan ribu fans Garuda menjadi salah satu faktor yang selalu diwaspadai oleh tim nasional Jepang saat bertamu ke markas Timnas Indonesia. Salah satu faktor yang selalu ditakutkan para penggawa Samurai Biru, bahkan sang pelatih, yakni Haji Memoriasu, adalah kehadiran supporter tim nasional Indonesia di stadion. Dalam beberapa kesempatan, baik pemain maupun pelatih Jepang selalu menyinggung tentang stadion GBK yang mungkin akan terisi penuh. Mereka seakan mewaspadai dukungan dari 70 ribu supporter tim nasional Indonesia yang terkenal sangat fanatif. Dan menurut kabar terbaru dari pihak supporter La Grande dan Ultras, mereka akan ada koreo menakutkan yang akan membuat Jepang jeeper. Pasalnya pagi ini terlihat banyak supporter yang sudah memadati stadion dan berlalu-lalang di kawasan Glora Bung Karno. Dan kemungkinan besar banyak supporter yang datang dari luar kota untuk menyambut laga besar ini. Sebab banyak hotel-hotel di sekitaran GBK juga sudah full book. Dan menurut salah satu wakil supporter yang ditanyai pagi ini, mereka berlatih untuk bisa membuat koreo berhasil nantinya dan akan memperlihatkan kemegahan GBK. Kejadian ini sepertinya tabu bagi media Jepang, yang mengatakan bahwa laga masih lama digelar, namun sudah banyak kerumunan supporter yang hadir di luar stadion. Terlihat mereka cukup kaget dengan antusias supporter yang memadati stadion sejak pagi hari. Dan kemungkinan di Jepang sendiri, laga melawan Indonesia benar-benar disorot. Bahkan, fans Indonesia masuk top 1 berita panas di Jepang. Karena publik Jepang sendiri juga penasaran tentang pemberitaan gilanya supporter Indonesia sampai pelatih Jepang harus waspada. Namun dalam wawancaranya pagi ini, beberapa pemain Jepang justru menganggap antusias fans timnas harus dicontoh Jepang. Karena ini menandakan bahwa jiwa nasionalisme suatu bangsa terlihat jelas di Indonesia dengan bersatunya para fans untuk mendukung martabat bangsa. Dan sejauh ini terpantau jalanan sangat macet sejak pagi. Apalagi ini hari Jumat dan membuat Jakarta lebih padat dibanding biasanya, khususnya di jalan-jalan menuju GBK. Bahkan latihan terakhir timnas Jepang sedikit terganggu karena jalanan yang sangat ramai. Pengawalan ketat yang dilakukan membuat pemain Jepang menganggap laga ini semakin mendebarkan. Dan menurut Mitoma, meski Indonesia memiliki peringkat jauh di bawah Jepang, pengaruh dukungan fans akan memberikan tekanan tersendiri bagi skuad Jepang nanti malam. Saya pikir suhu akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pendukung. Kata Mitoma, dilansir dari Sponici. Dan saya pikir akan ada lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Ujarnya Dan bagi pihak keamanan sendiri, saat ini mereka sudah mencoba melakukan himbawan kepada semua supporter yang belum hadir di stadion. Bagi supporter timnas Indonesia yang memang punya waktu kosong dan tidak ada aktivitas lain di hari Jumat, sebaiknya datang lebih awal. Gerbang SUGBK sudah dibuka sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Andai supporter timnas Indonesia bisa datang lebih awal, tentu kemungkinan antrian masuk masih belum sepanjang bila datang mendekati jam pertandingan. Supporter timnas Indonesia juga dijamin tidak akan bosan menunggu di stadion utama GBK. PANPEL sudah menyiapkan fanzone yang dibuka sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 18.45 waktu Indonesia Barat. Dalam fanzone tersebut terdapat games, stand makanan, hiburan, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu menunggu waktu pertandingan timnas Indonesia versus Jepang tiba. Supporter timnas Indonesia diharapkan menggunakan kendaraan umum untuk mempermudah mobilitas. SUGBK bisa dijangkau dengan menggunakan MRT atau Transjakarta. Namun bila supporter timnas Indonesia menggunakan kendaraan pribadi, terdapat sejumlah kantong parkir di area GBK. Datang lebih awal, tentu jadi keharusan bila ingin mendapatkan slot parkir yang jumlahnya sangat terbatas. Bila datang saat waktu mepet pertandingan, sulit bagi supporter yang membawa kendaraan untuk mendapat slot parkir. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!